Selamat malam Bapak, saya atas nama Albert Jelaskopan, Mas Yusuf Sosyologi semester 2 kelas C. Saya akan membuat video berdurasi 30 menit untuk UAS Teori Sosyologi Klasik. Pertama, 3 tahap berkembang masyarakat menurut Komt. Dapat tahap berkembangan ini didasarkan pada cara berpikir masyarakat. Penjalan Komt mengenai 3 tahap berkembangan pikir manusia adalah teologis tingkat pemikiran manusia di mana Ia memahami bahwa semua gejala di dunia ini disebabkan oleh hal-hal supernatural. Cara pandang seperti ini tidak dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Komt membagi tahap ini menjadi 3 produk yaitu Fetisisme, percaya pada ketua kekuatan benda-benda. Politeisme, percaya pada banyak dewa. Dan monoteisme, percaya pada satu kekuatan tertinggi. Yang kedua, metafisik. Ini hanya merupakan bentuk lain dari tahap yang pertama. Bedanya kalau yang pertama akal budi mengandalkan yang supernatural secara absolut, tahap metafisik mengandalkan adanya kekuatan-kekuatan abstrak. Hal-hal yang benar-benar nyata melekat pada semua benda dan mampu menghasilkan gejala-gejala yang ada di dunia. Dalam tahap ini, manusia belum berusaha untuk mencari sebab serta akibat dan gejala-gejala positif. Positif, tahap ini mengandalkan manusia sudah dapat berpikir secara ilmiah. Akal budi, manusia tidak lagi memusatkan perhatian pada pengertian-pengertian absolut asal dan tujuan alam semesta. Tapi memusatkan perhatian pada studi tentang hukum-hukumnya yang tidak berubah. Saran-saran pengetahuan ini adalah penggambungan antara penelara dan pengamatan secara empiris. Janis-janis solidaritas, teori bunuh diri, sistem sosial, dan fakta sosial menunturkan masyarakat mengalami perkembangan dari masyarakat sederhana menuju masyarakat modern. Masyarakat sederhana memiliki bentuk solidaritas sosial yang berbeda dengan bentuk solidaritas sosial pada masyarakat modern. Terdapat dua bentuk solidaritas yang berkembang pada masyarakat. Pertama, solidaritas sosial mekanik. Masyarakat sederhana mengembangkan bentuk solidaritas sosial mekanik. Solidaritas sosial mekanik adalah sistem komunitas secara terikatan masyarakat yang memiliki perasaan yang sama, memiliki jenungan yang sama. Masyarakat lebih didominasi dengan keseragaman atau homogen. Dan jika diantara anggota masyarakat itu ada yang hilang, maka tidak memiliki pengaruh besar yang berdampak pada diri kelompok masyarakat tersebut. Pada saat solidaritas mekanik memainkan peranannya, keberadaan tiap individu boleh dikatakan lenyap. Karena ia bukanlah diri individu lagi, menurunkan hanya sekitar makhluk kolektif. Solidaritas mekanik tidak hanya terdiri dari ketentuan yang umum dan tidak menentu dari individu dan para kelompok. Kenyataannya, dorongan kolektif terdapat di mana-mana dan membawa hasil di mana-mana pula. Dengan sendirinya setiap kali dorongan ini berlangsung, maka keendaksi mau orang bergerak secara spontan dan seperasaan. Tidak ada masyarakat dengan solidaritas mekanik tanda dengan adanya kesadaran kolektif, di mana mereka mempunyai kesadaran untuk hormat pada kita. Karena ini dan nilai kehidupan yang masih sangat tinggi. Tarif masyarakat yang masih sederhana, kelompok masyarakat yang tersebar, masing-masing anggota pada umumnya dapat menjalankan peran yang diperankan oleh orang lain. Pemimpin kerja yang belum berkembang dan hukuman yang terjadi bersifat represif yang dibahas dengan penginaan terhadap kesadaran kolektif sehingga memperkuat kekuatan di antara mereka. Solidaritas sosial organik Masyarakat pengetahuan mengembangkan bentuk solidaritas sosial organik. Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks, yaitu masyarakat yang mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersetukan oleh saling ketergantungan antar bagian. Setiap anggota menjalankan pemperan yang berbeda dan saling ketergantungan seperti pada hubungan antara organisme dan biologis. Solidaritas organik banyak ditemukan pada masyarakat perkotaan, seperti karakter pembagian kerja. Maka masing-masing bagian dari komponen solidaritas organik memiliki peran yang sama pentingnya. Yang menjadi karakter solidaritas organik salah satunya adalah hubungan yang berkaitan untuk menciptakan efisiensi kerja yang ada di dalam masyarakat. Teori bunuh diri menurut Durkheim Emily Durkheim, toko sosiologi klasik yang terkenal dengan teori bunuh dirinya, Dalam bukunya Emily mengemukakan dengan jelas bahwa yang menjadi penyebab bunuh diri adalah pengaruh dari integrasi sosial. Teori ini muncul karena Emily melihat di dalam lingkungan nyata rapat orang-orang yang melakukan bunuh diri, yang kemudian menjadikan Emily tertarik untuk melakukan penelitian di berbagai negara mengenai hal ini. Peristiwa bunuh diri merupakan kenyataan-kenyataan sosial dari diri yang tersendiri yang karena itu dapat dijadikan sarana penelitian dengan menghubungkannya terhadap struktur sosial dan derajat integrasi sosial dari suatu kehidupan. Durkheim mendefinisikan bunuh diri sebagai warga. Pertama bunuh diri egoistik, bunuh diri yang dilakukan dari seseorang karena merasa kepentingan sendiri lebih besar daripada kepentingan kesatuan sosialnya. Yang kedua bunuh diri altruistik, bunuh diri karena merasa dirinya menjadi beban masyarakat atau karena merasa kepentingan masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan dirinya. Bunuh diri ini dipandang sebagai kewajiban yang dibebankan masyarakat. Bunuh diri, kevala fatalistik, bunuh diri yang dilakukan seseorang karena adanya kondisi yang sangat tertekan dengan adanya aturan, norma, kehidupan, dan nilai-nilai dalam menjalani interaksi sosial sehingga orang tersebut kehilangan kebebasan dalam hubungan sosial tersebut. Kebelikan dari Anomi bunuh diri ketika seseorang terlalu diatur ketika masa depan mereka tanpa ampun diblokir dan nafsu kekerasan terresak oleh disibat menindas. Hal ini terjadi dalam masyarakat terlalu menindas menyebabkan orang lebih memilih untuk mati daripada melakukan hidup dalam masyarakat mereka. Ini adalah alasan yang sangat lengkap bagi orang yang mengambil kehidupan mereka sendiri. Tetapi contoh yang baik akan berada dalam penyarakat beberapa orang mungkin lebih memilih untuk mati daripada hidup dalam penyarakat dengan penggunaan konstat dan peraturan yang berlebihan yang melarang mereka menghasilkan keinginan mereka. Berikut fakta sosial. Dengan pengkajian berasal dari atribut eksternalitas mencakup struktur sosial, norma kebudayaan, dan nilai sosial. Dengan pengkajian berasal dari fakta sosial lebih ramai menurut konsepsi yang berlebihan di dalamnya dapat meliputi keserahan kolektif dan representasi kolektif berkaitan dengan cara bertindak yang berasal dari elaborasi kolektif yang dijawarkan karena adanya aturan hukum yang bersifat otoritatif. termasuk dalamnya praktik keagaman ataupun yang sekuler yang tertuang dalam norma dan institusi adalah contoh dari fakta-fakta sosial yang berlaku dan berbentuk baku yang merasal dari kelompok praktik. diambil secara kolektif dan dengan demikian terdapat adanya pemaksaan diri dan internalisasi yang dilakukan oleh para individu oleh karena secara kolektif telah dioreken sehingga dapat membatasi moral dan perilaku dari tiap individu. Masalah ini kemudian menjadi mekanik bagi para sosial terharap kekhawatiran adanya kesenjangan antara yang ideal dengan yang bersifat materi yang direpresentasikan oleh tindakan organisasi-organisasi sosial dan para pengikutnya misalkan dalam hal antara norma-norma yang disetujui secara sosial dan kejadian dalam praktik-praktik yang bersifat aktual. teori tindakan sosial menurut Weber, teori berkrasi dan teori kapitalisme menurut Weber. Max Weber adalah salah satu ahli sosiologi dan sejarah bangsa Jerman. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah satu tindakan individu sepanjang tindakan itu berubahnya makna atau artis subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain. Bagi kita jarang tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat memantin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Bahkan terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Weber membedakan tindakan sosial manusia di dalam empat tipe. Pertama, tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan rasional nilai, tindakan afektif atau tindakan yang dipengaruhi emosi, tindakan tradisional atau tindakan karya kebiasaan. Menurut Weber, organisasi birokrasi yang tidak menyertakan dalam karakteristik struktural. Weber juga menyatakan birokrasi itu sistem kekuasaan di mana pemimpin mempraktekkan kontrol atas bawahan. Sistem birokrasi menekarkan pada aspek disiplin. Dan sebab itu Weber juga memasukkan birokrasi sebagai sistem legal rasional. Legal oleh sebab tunuk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapapun juga rasional artinya dapat dipahami. Dari jari dan jelas juga penjelasan silap akibatnya. Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat produk ini dikenalikan alatan milik swasta dan tugas membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Mars menulis tentang cara produksi kapitalis yang menggunakan metode pemahaman yang sekarang dikenal sebagai maksimumnya. Namun sementara baru sejarah mengulangkan istilah kapitalisme. Namun digunakan berkali dalam interpretasi kargianya dengan lebih politik. Terutama ditulis oleh kolaborator French Angel. Tirol dialetika keserahan palsu struktur basis alihienasi agama sebagai candor dan relasi ekonomi politik menurut Marx. Karma Xandir sebenarnya tidak menggunakan istilah keserahan palsu dalam menjelaskan fenomena keserahan kelas proletariat. Teman ini pertama kalinya muncul dalam tulisan French Angel yakni dalam suratnya kepada Franz Mehering. Pemikiran Marx merupakan pemikiran yang struktural, hierarkis, pemikiran yang berasal kepada sebuah struktur sosial. Di sini Marx membagi pemikiran yang menjadi dua yaitu basis dan suprastruktur. Basis ini merupakan dasar atau fundament bagi suprastruktur. Basis ini merupakan Marx. Basis menurut Marx adalah ekonomi dan suprastruktur adalah politik, budaya, hukum, sosial, dan lain-lain. Marx baru mendapat bahwa ekonomi adalah dasar dari subsistem yang ada. Ekonomi menjadi dasar dari apa yang akan terbentuk atau terlihat di subsistem politik, subsistem budaya, subsistem hukum, subsistem sosial. Alienasi Marx hanya mengurangi penggunaan kata alienisasi atau keterasingan dalam karya-karya di fase kedua hidupnya. Hal ini dikarenakan Marx tidak mau kata ini berkurang nilainya sebagai akibat dari banyaknya para filsuf sejaman. Marx yang menggunakan kata sesuai konsep mereka yang sebenarnya jauh dari yang dimaksud oleh Marx. Agama adalah jandu. Kutuban ini bersedari karya Marx. Marx percaya bahwa agama memiliki fungsi tertentu dalam masyarakat yang mirip dengan fungsi opium terdapat orang sakit atau sederah. Marx sendiri sering menulis tentang agama dan tidak bersikap anti terhadapnya. Ia tidak memiliki kompeten pendangan apapun saat awal menulis tentang agama. Namun ketertarikannya untuk memasukkan gagasan tentang agama diawali dengan ketertarikannya pada kritik agama yang disampaikan oleh Bruno Bauer dan tertentu dalam logik adres von Feldbart secara radikal. Mungkin ini video sudah saya, terima kasih. Selamat menikmati.